ini geng udah jadi ngerajiknya ya jadi siap di emplok Mari kita emplok bareng-bareng sama aku pasti lezat aku enggak bikin sambal soalnya udah ada cabainya waktu di di blender itu ya jadi let's go di sini aku udah siapin ada kuah sotonya ya ini soto soup Indonesian soup dan aku udah siapin ada noodle rice bihun itu ya temen-temen ada daun seledri ada telur ada tomat ada bawang goreng gengs ini ya jadi aku tambahin ini gini ya the Indonesian soup sekolah soto baunya itu wangi banget suwer enak banget enak banget karena aku ini udah kasih apa namanya udah kasih eh cabe ya waktu ngurung sengnya itu jadi aku enggak pakai sambal dia kayak gini aku tambahin ini ya kayak gini nah ini dia sepulnya ini tuh kayak gitu ya Hai ini soto malang jadi aku tambahin kue lagi deh Hai hai geng ini udah di depan mata ya mangkok sotoku besar sekali jadi aku mau mukbang soto ini soto ayam ini soto ayam malang jadi kita cobain gimana rasanya enak apa enggak ya ini kita aduk dulu jadi aku pakai bihun ya me gitu aku tambahin nasi sedikit jadi uh baunya itu mengingatku masa kecil kalau ada orang punya hajat itu ya ada orang lingkahan kawinan apa itu aku kan diajaknya itu ke pesta itu jadi istilahnya itu becerek buh ya makan soto lah ini baunya itu seperti itu mengingatku mengingatkanku masa-masa itu ya dan ada daun seledri nya kita cobain ya teman-teman Mari makan bismillahirrahmanirrahim ya Allah berapa tahun aku nggak makan nih nggak makan soto sumpah enak 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 sumpah aku cobain telurnya ya telur rebus yaan rasanya tuh persis yang di Endo itu loh temen-temen ya apalagi ada daun seledri nya hmm ayamnya sumpah enak banget enggak mau siya udah enggak ngapus siyakin enak banget kuahnya itu seger jangan persis mengingatkan ku waktu kecil makan soto di kampung jaman kurek mam soto itu lehnek wangwak bc antok iya dong jarang ngwarung rek borek susah enak banget rek ya Allah sumpah swear enak banget soto ya enggak enggak ada kurang-kurangnya enak banget swear-swear kuahnya itu lo segera lu enak lu enak kuahnya segera rek mangkoknya itu gede rek sumpah mangkoknya gede tapi aku ntar gero-gero enak eh ini pasti ntar aku soalnya enak terus pedes ya terus pedes di bumbu ini soalnya tak cap ini tak jadi masih sih hmm 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 ini soto ini enak ini tak tambah kecap mau ya tambahin kecap manis ini setengah perjalanan nih setengah ngeplok lanjut lagi yang belum ngeplok ayo ngeplok bareng-bareng hmm swear enak banget emang emang enak enak luar negeri semuanya pagi wang Indonesia yang jarang pulang dagingnya itu udah ayamnya itu udah empuk banget gitu emak 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 saji kelamut gitu kecilin dokter telurnya habis enak banget bukan karena di kamera aku bilang enak ya lu bener-bener enak korsis yang di warung di Indonesia ya bukan hanya di kamera aku bilang enak ya tapi bener-bener jadi ayamnya setelah aku ungkep itu ya sebagian aku bikin itu kan soto kuah jadi yang aku ungkep itu aku goreng terus aku suwir-suwir itu enak banget yakin terus dikasih apa itu serai ya ya serai-serai lemongrass itulah daun seladinya yang bikin mengingatkan ke Indonesia jadi aku masaknya soto kuahnya itu tadi malem ya terus pagi-pagi aku panasin ya panasin sampai mendidih gitu sebenarnya udah mendidih semalem tapi ya gitu ya kalau soto kan kan daging jadi lebih gampang sekali basi itu ya biarpun taruh di kulkas kayak gitu aku panasin lagi terus aku ngeraci ini bahannya bihun apa itu ngeraci ini bahkan ngeri 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 seri nya ya sering yaitu yang bikin aromanya itu khas banget soto ditambah seger ya aku minum dulu ini kopi ya akan kopi lover minum kopi itu harus 11 gede gini setiap hari enggak hanya sekali ini pasti HP soalnya enak banget bisa-bisa nambah apalagi kak jika nggak gini ya Allah nikmat mana yang kedestakkan rek luar enak banget ya Allah amat bawang gorengnya itu Rek gurih-gurih tambur seledrinya itu kalau di mulut terus ayam gorengnya yang aku swit itu yana rasanya itu gurih Indonesia banget jadi kurang sedikit ya temen-temen karena sedikit lagi tuh finis uahnya itu yang lebih segera hai 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 ini mangkuknya gede loh sampai bisa habis kayak gini bawang gorengnya ayam gorengnya dan ai 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 udah mau habis nih hai 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 ini kuah sotonya ada seker banget sudah habis teman-teman ini tinggal ini aja penyak penyang Oh my God Alhamdulillah bisa ngelamakan suatu hari ini ya yang udah sekian teman-teman ya makanya udah selesai semangkok gede tambah kopi segelas gede juga nikmat mana yang gak ada setiap oke gengs aku sudah kenyang dan semangkok besar pun soto sudah habis jadi aku tinggal nikmatin kopi sambil nonton tv habis ini ya Alhamdulillah bisa makan soto dan terima kasih yang sudah selalu mengikuti ana di channel ana saya ucapkan terima kasih banget ya teman-teman jadi yang belum subscribe silahkan subscribe mungkin aku sampai balik gak mungkin saya pasti subscribe balik ya jadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa teman-teman sampai jumpa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati